Ketua DPP-PDIP Said Abdullah mengungkapkan, ternyata nama Caimin belum dicabut dari daftar kandidat Bacawapres Genjar Pranowo. Menurut Said, nama ketum PKB itu belum dicabut oleh Puan Maharani, karena Puan menilai koalisi yang ada saat ini masih belum resmi. Oleh karena itu, nama Caimin masih diawasi oleh ketua DPP-PDIP itu. Hal itu Said ungkapkan dalam tayangan Gaspolkompas.com yang tayang pada Rabu 13 September 2023. Said pun meminta semua pihak untuk setia menanti dan memberikan kesempatan koalisi PDIP untuk mendiskusikan sosok Cawapres. Ia bilang nama-nama Cawapres masih terus disermati oleh ketum PDIP Megawati dengan ketumpar pol lainnya. Menurut Said, pertimbangan para ketum tidak terbatas pada nilai elektoral belaka, namun pertimbangan lebih kepada visi misi sosok tersebut. Sebelumnya ada lima nama yang disebut Puan sebagai kandidat Bacawapres Genjar. Mereka adalah Sandiaga Uno, Erik Thohir, Andika Perkasa, Ahaye, dan Muhaimin Iskandar. Namun Caimin telah dirangkul anis terlebih dahulu menjadi Bacawapresnya. Atas penunjukan itu, salah satu partai dari koalisi perubahan memutuskan untuk keluar yakni Demokrat. Kini Demokrat belum memutuskan untuk mendukung sosok siapapun di Pilpres 2024.